Katering tak kunjung datang, keluarga pengantin akhirnya masak sendiri. Terkuak pihak wedding organizer belum bayar. Setiap calon pengantin tentu ingin hari pernikahan mereka berjalan lancar. Namun, terkadang ada hal tak terduga terjadi di hari pernikahan. Hal tak terduga itu bisa saja terjadi karena ulah pihak wedding organizer atau WO. Seperti halnya yang terjadi di pesta pernikahan pasangan Malaysia ini. Baru-baru ini seorang wanita mengurai cerita dia dan keluarganya menghadapi situasi panik di hari pernikahan. Mereka terpaksa bergotong royong menyediakan hidangan gara-gara pihak catering tidak mengantar makanan di hari pernikahan. Dilansir dari Oh Bulan, Rabu 8 Juni 2022. Cerita ini awalnya diunggah oleh akun TikTok Ajan Reduan. Ajan Reduan mengungkapkan situasi yang dihadapi oleh sepupunya itu di mana mereka terpaksa memasak lauk karena pihak catering tak mengantarkan makanan. Setelah itu, pihak pengantin memutuskan untuk melaporkan pihak catering ke polisi. Mereka mengaku telah menanggung kerugian yang besar gara-gara ditipu oleh pihak catering. Sementara itu, pengantin wanita bernama Zahira akhirnya memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dia diberitahu bahwa pihak catering tidak dapat mengantar makanan pada pukul 7 pagi. Ternyata pihak wedding planner atau wedding organizer belum membayar kepada pihak catering. Hal itulah yang membuat pihak catering tak mengantarkan makanan ke lokasi pernikahan. Zahira akhirnya terpaksa mengeluarkan uangnya sendiri untuk memasak makanan sebelum acara berlangsung. Hati ku hancur berketip, ketip, subuh lemah yang sedang berperi, terlintas tentang cerita diri, aku. selamat menikmati selamat menikmati